Hei semuanya, balik lagi di warga dan ini, warganya para ibu serunia. Dan masih bersama Mr. Q disini, pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan membahas Black Novel Tensei Sitrasland Dataken, volume 17, chapter 1, part 1. Pada pembahasan kali ini, Mr. Q akan menceritakan sosok yang bernama Mior Miles, yang merupakan seorang pendekat cerdik yang akan menguasai perekonomian dunia. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Mior Miles Bermula dari seorang pendekat cerdik dan memiliki banyak keberuntungan. Dan keberuntungannya semakin besar ketika bertemu dengan Rimuru. Dengan ide-ide dari Rimuru, dia dapat menghasilkan begitu banyak uang. Ketika Mior Miles pertama kali bertemu Rimuru, dia menganggapnya seorang dewi. Tetapi, dia sangatlah kuat. Rimuru juga telah menyelamatkan Mior Miles dari Naga Langit, monster yang dapat menghancurkan negara kecil dalam sekejap. Mior Miles memiliki ambisi untuk menjadi pedagang yang hebat. Sampai pada akhirnya, dia telah berhasil membuka toko di Kerajaan Bermun dan mempunyai cabang di berbagai tempat lainnya. Dan suatu ketika, Mior Miles diundang Rimuru untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan di Negara Federasi Jura Tempes. Mior Miles pun menerimanya dan bekerja untuk Rimuru. Dulu gajinya yang sangat pas-pasan, namun selama menjadi Menteri Keuangan, dia telah mendapatkan gaji cukup besar, yaitu 50 koin emas per bulan dan ditambah bonus lainnya. Dan suatu hari, dengan ide-ide Rimuru dan Mior Miles, mereka telah mendirikan berbagai macam toko dan mereka pun mendapatkan keuntungan ratusan koin emas setiap bulan di setiap tokonya. Investasi mereka juga meningkat setiap bulannya. Mereka juga berniat membuka cabang di seluruh dunia. Dalam waktu kurang dari setahun, Mior Miles telah mengumpulkan banyak uang untuk hidup mewah selama sisa hidupnya. Dan tidak hanya itu saja, Mior Miles juga masih memiliki sumber penghasilan lain. Itu adalah Three Drunk Sages, sebuah organisasi perdagangan di dunia bawah. Nama itu mengacu pada Rimuru, Kaisar Langit Al-Mesia, dan Gerd Mior Miles. Meski begitu, tidak diketahui bahwa kami bertiga terlibat dalam Three Drunk Sages. Ini adalah masalah yang sangat rahasia dan sedikit orang yang mengetahuinya. Dengan bantuan Benimaru dan meminjam beberapa anak buah soe, rencana rahasia Three Drunk Sages telah digerakkan dengan mereka sebagai unit pelaksana. Jadi gini pak, Three Drunk Sages adalah sebuah organisasi perdagangan dunia bawah yang telah didirikan oleh tiga orang sebagai pemimpinnya, yaitu Rimuru, Kaisar Langit Al-Mesia, dan Mior Miles. Tetapi, hanya beberapa orang di organisasi yang mengetahui hal itu. Sebagian besar orang di organisasi tidak mengetahui identitas dari tiga pemimpin Three Drunk Sages. Ya, itu mungkin seperti geng Valhalla dari Tokyo Revenger. Valhalla memiliki julukan malaikat tanpa kepala karena tidak tahu siapa pemimpinnya. Ya, mungkin gitu sih pak. Dan setelah itu, Mior Miles, Rimuru, dan Al-Mesia merasa jika hanya membuat satu organisasi raksasa, mungkin suatu saat akan hansur dari dalam. Maka dari itu, mereka akan membuat organisasi lagi dengan membuat mereka saling bersaing satu sama lain. Dan, peran Mior Miles adalah untuk menyatukan kedua organisasi tersebut. Sedangkan peran Al-Mesia bertugas menyatukan orang-orang yang selamat dari klan Rosso dengan Raja Dolan dari Kerajaan Dolan di Tengah. Dan juga menyatukan perusahaan perdagangan umum barat yang memiliki permusuhan terhadap negara monster kita. Dengan itu, didirikanlah organisasi Federasi Perdagangan Empat Negara yang terdiri dari tokoh-tokoh terkemuka dari Kerajaan Brumun, Kerajaan Farminas, Kerajaan Doargon, dan juga Kerajaan Jura Tempes. Kerajaan Brumun mengatakan, Kami akan mempromosikan pengembangan sumber daya manusia sebagai persiapan untuk hari yang akan datang. Kerajaan Doargon akan mengirim pengawal sipilnya yang hebat. Kerajaan Farminas, di sisi lain, membutuhkan bantuan untuk membuka kantor cabang dan asosiasi kebebasan bersedia membantu. Dengan bantuan Testarosa, Mior Miles akan mengirimkan beberapa bahwaan Testarosa sebagai staff untuk dikirim dan berkembang di negara-negara barat. Hanya dalam beberapa bulan, cabang dari Federasi Perdagangan Empat Negara telah didirikan di setiap negara anggota Dewan. Dan, Mior Miles telah dipercaya oleh Raja Gazel dari Duargo, Iom dari Farminas, Dram dari Brumun, dan telah terpilih sebagai wakil dari Federasi Perdagangan Empat Negara. Organisasi Federasi Perdagangan Empat Negara adalah kerjasama yang menguntungkan antar negara. Bahkan, Raja Drum dari Kerajaan Brumun, mereka telah menginvestasikan semua yang mereka miliki ke Federasi Perdagangan Empat Negara, sebuah organisasi supranasional yang diwakili oleh Bior Miles. Dan, mereka telah mempertaruhkan kelangsungan hidup negara mereka. Organisasi telah berjalan dengan baik. Pembangunan rel sedang berlangsung dari titik akhir Duargon melalui Farminas sebagai perantara. Bahan-bahan yang diproduksi di Farminas diangkut ke Duargon, di mana kargo diganti dengan produk industri, dan mengirim sisanya ke Brumun. Dan akhirnya, Brumun harus bertindak sebagai titik pengumpulan. Bior Miles juga akan membangun stasiun dunia yang besar, dan membuka jalur ke Duargon. Ini akan diikuti dengan pembukaan rute baru menuju Saryon dan Inggrasia. Dan, dia juga akan menjadikan kerajaan Brumun menjadi pusat perekonomian dunia. Dan seiring berjalannya waktu, organisasi Federasi Empat Negara semakin berkembang. Sedangkan di sisi lain, Three Drunk Shages juga telah berkembang. Mereka terus menghancurkan dan menyerap organisasi perdagangan dunia bawah. Dan suatu ketika, waktunya telah tiba bagi Bior Miles untuk menghadapi musuh terburuk dalam bisnis, yaitu para perdagang besar. Bior Miles sebagai perwakilan organisasi Federasi Perdagangan Empat Negara telah mengundang nama-nama pengusaha besar di dunia dan telah berkumpul di satu tempat yang bertepatan di negara Inggrasia. Saat itu, Bior Miles bersama pengawalnya yaitu Bid dan Gobe Mondono masuk ke dalam ruangan pertemuan. Dan seketika, semua mata tertuju padanya. Orang-orang pun berbisik-bisik dan mengatakan, jadi itu, perwakilan dari Federasi Perdagangan Empat Negara penyelanggara acara ini. Kudengar, dia telah mengambil alih Demon Lord Rimuru dan mengambil posisinya saat ini. Aku juga mendengar bahwa perdagangan di negara monster diatur oleh pria itu. Rumor-rumor tentang Bior Miles bertebadan. Bior Miles telah dikenal banyak orang di dunia. Dan tiba-tiba, seseorang memanggil Bior Miles. Dia adalah Arlesio, sang pengawal Don Gabbana. Arlesio adalah kenalan yang suka malak Bior Miles di masa lalu. Dan saat itu, Arlesio telah nyari-nyari masalah dengan Bior Miles gitu, Pak. Arlesio telah menukai Bid yang merupakan pengawal Bior Miles. Sementara itu, sebuah percikan terbang di antara Gopemondono dan Arlesio. Atmosfer yang ada di Gopemondono telah berubah. Tapi kemudian, Don Gabbana telah tiba pada saat itu juga. Don Gabbana adalah seorang bangsawan tanpa gelar yang misterius. Don Gabbana datang dan bertanya kepada Arlesio, apa yang kau lakukan? Arlesio menjawab, Aku hanya menyapa teman lamaku sebentar. Oh, gitu ya. Gabbana yang melihat pengawal Bior Miles yang terluka akibat Arlesio dan dengan sombongnya memberikan full potion untuk memulihkan kupingnya yang telah terpotong. Dengan hanya full potion yang diberikan, seolah-olah Gabbana meremehkan Bior Miles dan menganggap masalah ini selesai. Bior Miles pun tidak terima dan mengatakan, Aku percaya, kamu adalah ketua Gabbana Trading Company. Sekarang, bagaimana dirimu ingin menepus kesalahan ini? Gabbana menjawab, Apa katamu? Aku ini preman lho. Dan seketika, beberapa orang melirik ke pertengkaran itu dan mengatakan, Apakah pria itu menantang Gabbana Dono? Bukankah Gabbana Dono adalah anggota dari Three Drunk Sages yang misterius itu kan? Aku tidak bisa mempercayainya. Tapi, apakah Organisasi Federasi Perdagangan Empat Negara memiliki rencana untuk melawan Organisasi Three Drunk Sages? Beberapa orang mengatakan, Kamu sudah mati, Bung. Bior Miles yang mendengar perkataan orang-orang tentang dirinya, seketika, dia berteriak dan mengatakan, Diam! Bior Miles pun mengatakan, Arlesio dan Gabbana Dono, aku bisa menutup mata untuk ini jika dirimu minta maaf sekarang. Tetapi, jika kamu bersikeras untuk memperbunuh keadaan, itu adalah cerita lain. Aku adalah Guard Bior Miles, Menteri Keuangan dari Federasi Jurat Tempes dan perwakilan dari Federasi Perdagangan Empat Negara akan membeli pertengkaran tersebut. Dan bagaimana menurutmu? Karena disaksikan banyak orang besar, Gabbana pun terpaksa minta maaf atas ketidaknyamanan ini. Dan aku pikir, Bior Miles Dono bisa mentolerir satu hal karena aku telah memberikan full portion kepada pengawalmu yang terluka. Bior Miles pun menjawab, Hah? Kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan? Jika dirimu mencoba membodohiku dengan obat murahan seperti itu, aku masih memiliki banyak ramuan. Itu karena, Rimuru sama membiarkan aku menyimpannya. Dengan disaksikannya banyak pedagang hebat disini tidak hanya dari kerajaan Iglesia, tapi juga dari negara lain yang kekayanya dihargai oleh para pedagang. Bior Miles pun mengatakan kepada Don Gabbana, Kamu tidak layak untuk berpartisipasi dalam skema besar yang telah aku rencanakan untuk kamu lakukan. Tinggalkan tempat ini. Gabbana pun mengatakan, Kau akan menyesal. Aku akan pergi. Gabbana dan Arlesio meninggalkan aula pertemuan ini. Aula itu hening beberapa saat, tetapi segera setelah Don Gabbana menghilang, para penonton bersorah-sorai. Dan kemudian setelah itu, Mioru Miles mulai berpidato mengungkapkan sistem distribusi Brumun yang telah aku diskusikan dengan Rimuru sama dan Ferdzardono dan berhasil menarik minat banyak orang. Namun, beberapa dari mereka tidak setuju untuk langsung bergabung dalam proyek tersebut. Itu karena, Mioru Miles telah menjadikan Don Gabbana dari Three Drunk Sages sebagai musuh. Mereka mengira, aku akan dibunuh karena permusuhan dengan mereka. Mioru Miles berpikir bahwa, aku memiliki banyak kredibilitas jika diriku bisa bertahan di sini. Jika itu dengan Three Drunk Sages, aku sebenarnya adalah orang ketiga dari Three Drunk Sages. Jadi, keamananku dijamin. Sebagai perwakilan organisasi perdagangan empat negara, Mioru Miles memberikan pidato yang penuh gairah dengan isi hatinya dan juga strategi-strateginya. Dan seketika, suasana dipenuhi dengan antusiasme dan pertemuan berlangsung sangat meriah. Namun, keesokan paginya, ketika Mioru Miles keluar dari hotel, ada sebuah kereta hitam yang diparkir di depan kami. Di dalamnya adalah Arlesio yang akan membawa pergi Mioru Miles. Mioru Miles bertanya, kau akan membawaku kemana? Arlesio menjawab, aku akan membawamu ke tempat yang bagus dan nikmati perjalanan terakhirmu. Setelah sekitar 20 menit, kereta telah tiba di tujuan kami. Dilihat dari jaraknya dari hotel, pasti ini kawasan kunian kelas atas. Dengan kata lain, itu adalah tempat yang sudah diduga Mioru Miles. Jika aku dibawa ke wilayah Don Gabbana, Mioru Miles akan sedikit panik. Tapi, sekarang kita tidak perlu khawatir. Ini adalah tempat para Apostle Offord yang dulu bermarkas di Inggrasia. Aku telah membantu merenovasi tempat ini. Jadi, aku mengetahuinya dengan baik. Pikir Mioru Miles. Dan saat itu, Arlesio mengatakan, Orang paling menakutkan yang belum pernah kau bayangkan sedang menunggumu. Aku menantikan untuk melihatmu merangkak, memuntahkan kotoran lalu kencing, dan memohon untuk hidupmu. Mioru Miles menjawab dengan santuinya, itu tidak akan terjadi. Dengan pedenya, diiringi ekspresi kemenangan di wajah Arlesio, Arlesio membawa Mioru Miles ke dalam sebuah mansion. Itu adalah markas dari organisasi dunia bawah, Three Drunk Sages. Di depan pintu telah dijaga oleh Vigan dari organisasi Seven Blades. Vigan pun membiarkan Arlesio dan Mioru Miles masuk ke dalam, sedangkan bawaan Arlesio tidak diperbolehkan masuk. Vigan adalah yang terakhir yang memasuki ruangan dan menutup pintunya. Mioru Miles berjalan dengan bangga ke dalam ruangan dengan semua mata tertuju pada diriku, hampir seratus orang dari mereka. Arlesio mencoba untuk melatakan tangannya di pundak Mioru Miles, tapi Vigan menjatuhkannya seketika. Vigan sudah mengetahui tentang Mioru Miles ketika dia dinobatkan sebagai penjaga pintu. Jadi gini pak, tujuan Arlesio membawa Mioru Miles di markas Three Drunk Sages adalah untuk memberi Mioru Miles pelajaran karena telah mempermalukan dirinya kemarin dan juga karena telah mendirikan organisasi untuk menjadi pesaing Three Drunk Sages. Mioru Miles pun berjalan menuju aula. Ruangan itu sunyi dan aku bisa mendengar suara Don Gabbana. Don Gabbana ada di belakang ruangan berbicara tentang orang yang di sana. Mungkin dia sedang bernegosiasi untuk membuat diriku terbunuh sebagai contoh untuk organisasi baru yang kurang ajar, yaitu Federasi Perdagangan Empat Negara. Dan seketika, Glenda Atli, wanita yang berperan sebagai petinggi dari Three Drunk Sages, menjawab apa yang dikatakan Don Gabbana. Orang yang telah ingin kau bunuh adalah salah satu dari tiga pemimpin hebatmu. Don Gabbana pun kaget. Mioru Miles pun berterima kasih kepada Glenda. Rencananya berjalan sesuai rencana. Pertemuan kami sukses besar kemarin. Glenda pun menjawab, Aku senang mendengarnya, wahai pemimpinku. Glenda membawaku ke sebuah altar. Ada tiga kursi. Dan Mioru Miles telah duduk di salah satunya. Semua orang tidak ada yang mengeluh tentang diriku yang menjadi pemimpin setelah melihat reaksi Glenda. Dan seketika, mereka semua berlutut dan takut kepada Mioru Miles. Don Gabbana dan Arlesio pun terkejut melihat hal yang membagongkan ini gitu, Pak. Dan sekarang, tepat di depan Mioru Miles, Don Gabbana dan Arlesio diseret dan ditahan. Mioru Miles harus memutuskan bagaimana menghadapi Don Gabbana yang telah merencanakan pembunuhan terhadapku dan juga Arlesio yang telah kasar kepadaku. Semua orang sepakat ingin melihat mereka mati. Don Gabbana seketika sesak napas dan gemetar sampai kecing di celana. Sedangkan Arlesio terlihat pun saat itu, Pak. Mioru Miles memutuskan untuk tidak membunuhnya. Itu dikarenakan Gabbana tidak mengkhianati organisasi. Dia hanya tidak tahu bahwa aku adalah pemimpinnya. Jika dia mengkhianatiku di masa depan, itu masalah lain. Tapi, aku akan membiarkan dia lolos kali ini. Meskipun ada beberapa orang yang tidak menerima keputusan ini, Mioru Miles berhasil menyakitkan mereka tentang keputusannya ini. Setelah Mioru Miles memiliki kendali penuh atas tridang sejus, dia memutuskan untuk menggunakan kesempatan ini untuk menerapkan peraturan disiplin fundamental. Pertama, jangan pernah mengkhianati sesamamu. Kedua, memiliki hati untuk memaafkan kegagalan orang lain. Ketiga, jangan menendang orang lain dan membuat mereka tidak bahagia. Ketiga hal itu adalah yang paling dasar dan siapapun yang melanggar aturan ini akan dihukum mati. Daripada menjadi kelompok tanpa hukum dan kekerasan, kita harus menjadi tamu yang sopan untuk membantu yang lemah dan menghina para tiran. Saat aku menyebutkan, orang-orang tampak bingung dan memikirkannya. Mereka sudah terbiasa melakukan pekerjaan kotor. Itu tidak akan mengubah pikiran mereka dalam waktu yang dekat. Tapi, dengan bantuanku atau lebih tepatnya ribu sama, itu bukan tidak mungkin. Nasib Don Gabana dan Arlesio telah diampuni dan setelah pidato panjang lebar, pertemuan pun selesai dan dibubarkan. Three Drunk Sages harus digunakan untuk menandai debut spektakuler dari Federasi Perdagangan Empat Negara. Federasi Perdagangan Empat Negara sekarang berdiri dan berjalan tanpa hambatan. Dan ketika aku melihat keuntungan dari setiap cabang, aku tak bisa berkata-kata. Jadi, di mata orang kebanyakan, aku adalah seorang pria yang dapat menghasilkan lebih banyak uang dalam per jam daripada yang mereka lakukan sepanjang tahun. Namun, ini bukanlah akhir dari ambisiku. Ini bukan waktunya untuk bermimpi besar dan puas dengan kesuksesan kecil. Namaku adalah Bior Miles, seorang pria yang nasibnya berubah saat bertemu dengan Rimuru sama. Tantanganku tidak akan berakhir sampai diriku berada di ambang kematian terakhirku. Dan bukan tidak mungkin, suatu saat, Rimuru dan Bior Miles akan mengendalikan perekonomian dunia dan membuat dunia patuh pada mereka. Dan, like novel volume 17 chapter 1 tentang Bior Miles telah selesai. Dan jika ada kesalahan dalam penyampaian, Mimin mohon maaf dan kita lanjut di part selanjutnya. dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini dan jangan lupa klik like dan subscribe dan cukup ya guys. Tentu saja di warga anime. Sampai jumpa di maaf. Alignment field. Terima kasih. Overdrive! Bebe!